Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Misteri Sunyum Cekam Untuk anda yang suka dengan cerita-cerita misteri Semoga anda terhibur dengan kehadiran channel Sunyum Cekam Yang setiap harinya selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk anda Berjudul Pesugihan Kota Metropolitan Malam itu aku lagi di sebuah klub malam di bilangan Jakarta Selatan Aku pergi bersama teman-temanku Kita buka botol Dan jam satu malam udah pada mabok Dan hilang-hilangan Karena saat itu aku gak minum Karena aku lagi semangat keliling tempat itu Kali aja dapet cowok lucu buat bungkusan Terus aku kenalan sama cowok ini Sebut aja dia Adi Yang bawa aku ke sofanya Dan berbincanglah aku sambil minum wine Manja bareng teman-temannya juga Dan berbincanglah aku sambil minum wine manja Bareng teman-temannya juga Sampai aku kenalan sama Kak Bianca Dia ini tipikal cewek-cewek kisaran 20 tahunan Sosialita Jakarta yang pakai barang branded Dari ujung kepala hingga kaki Singkat cerita aku pulang ke rumah malam itu Aku tidak berpikir apapun saat itu dari si Adi Tapi aku tukaran Instagram sama Kak Bianca Selang beberapa waktu ya hubunganku sama Kak Bianca Cuma sebatas balas-membalas story aja gitu Sampai tiba-tiba Gak ada angin, gak ada hujan Dia ngajak aku lunch Di salah satu restoran di PI Ya memang normal-normal aja sih Kita juga cuman ngomongin gosip krisata Hilda Fitria sama Billy yang jadi gosip terpanas saat itu Singkatnya kita udah lumayan sering ketemu Bisa hampir seminggu sekali Sampai tiba-tiba pada suatu malam Aku lagi beresin kosan Kak Bianca telpon aku yang minta aku nemenin dia nyetir ke kota G Karena urgen Karena memang aku orangnya berhati lembut dan tidak enakan Ya gak pake tanya-tanya Aku langsung siap-siap Sampai dia jemput ke depan Sampai dia jemput ke depan gangkosan Kita gak ada obrolan apa-apa Cuma dengerin lagu sealbum Adel aja Pas di mobil Sampai pas di rest area Aku minta beli makan Baru setelah itu aku bertanya Kak Kita jauh-jauh ke kota G Mau apa sih Iya sayang Aku lagi ada subkonan nih Makanya mau minta restu Jujur Pas dia ngomong gitu Aku gak ada pikiran apapun sampai ke situ Aku mikirnya Mungkin dia mau sungkem sama nyokapnya Atau nyekar makam kakeknya Karena dia pernah cerita Kalau dia sedekat itu sama kakeknya yang udah meninggal Sampailah kita di kota G Sudah hampir subuh Jadi kita check in di hotel Tapi dia cuma ngetrop aku aja di hotel Terus Kak Bianca pergi lagi Tapi gak bilang mau kemana Sebentar kok Udah kamu tidur aja Jangan nungguin aku Karena aku emang dasar orangnya masa bodoh Disuruh jangan nungguin ya Aku gak nungguin Aku tidur aja saat itu Memang dasar hobiku yang jago tidur Jadi aku baru bangun jam 2 siang Kak Bianca belum ada di hotel juga saat itu Tapi aku mikirnya Mungkin dia sudah bangun lagi Terus cari makan Dan gak tega kalau mau bangunin aku Lalu aku bangun niat mau pipis Tapi di depan kamar mandi Ada sebuah bangke lipan kecil Yang terlihat sudah melingkar Menjelang sore Kak Bianca terlihat Sudah sampai di hotel Namun dirinya terlihat diam saja Urusanku sudah kelar Yuk kita pulang aja Ucap singkat Bianca Aku bingung namun Kuturuti saja perkataannya Berbeda seperti hendak berangkat Sepanjang jalan pulang Kita lebih banyak diam Dan tidak ada percakapan yang menarik Sehingga aku hanya menemaninya menyetir mobil Sambil membuka instagram Ketika kami mengisi bensin di stasiun bahan bakar Mendadak Kak Bianca menyuruhku Untuk mengambil dompet yang ada di dalam tasnya Yang ia simpan di kursi tengah Lalu ketika aku membuka tasnya Tiba-tiba tercium aroma aneh yang sulit dijelaskan Singkat cerita aku telah sampai di kosanku Dan Kak Bianca menyodorkan uang 500 ribu rupiah Dengan maksud ucapan terima kasih Karena telah menemaninya menyetir mobil Sontak aku tolak Karena niatku main bersama saja Dan pikirku pertemanan bukan soal bayaran Semenjak kejadian itu Aku mulai merasa aneh di kehidupan pribadi itu Sering merasa diawasi oleh seseorang Padahal sedang sendirian Lalu suatu ketika Beberapa kali sering terdengar Suara kerikil berjatuhan di atap kosanku Aku balik lagi ke kehidupanku Dan hubunganku dengan Bianca normal-normal saja Sebatas membalas story instagramnya Lalu setelah dua minggu dia meminta untuk menemaninya Menginap di apartemen miliknya Ketika aku sampai di apartemennya Bianca Dia ternyata sedang masak sebuah makanan Karena aku lihat ia sibuk sendiri Aku hanya duduk terdiam di ruang tamu Sambil sesekali main hp Nih minum dulu Kata Bianca sambil menyodorkan minuman Lalu dirinya sambil mengusap kepalaku Beb ada ketombe tuh Saat itu aku belum merasakan sesuatu yang aneh Ada pun sedikit Tapi bukan tertuju ke Bianca langsung Saat itu ada yang sangat janggal pada diri Bianca Pikirku jika orang normal Ketika selesai masak Maka akan ditawarkan ke si tamu Karena ia juga saat itu masak sangat banyak dan beragam Namun ia malah menyodorkan hpnya Dan meminta aku untuk memesan makanan dari layanan GoFood Loh kak Kok GoFood? Bukannya kakak baru masak Aku tuh kalau masak gak bisa makan apa yang aku masak Beb Gak enak juga kayaknya Udah mana sini? Mau makan apa? Jelas Bianca Lalu aku hanya bisa mengangguk saja Sampai aku ke belakang ambil air di kulkas Kaget Karena kulkasnya penuh makanan yang tadi baru dia masak Tapi aku berusaha tenang saja Singkat cerita kami telah makan sambil gosip Seolah ritual bagi kami Setelah banyak melakukan aktivitas Selalu aku pulang Sesampainya di kosan Betapa kagetnya aku melihat tiga bangke lipan kecil Persis kejadian di hotel tempoh lalu Sampai sejauh itu Aku sama sekali tidak berpikir hal-hal yang aneh Dan hubungan pertemananku dengan Bianca normal-normal saja Suatu ketika aku tidur di rumah Dan pernah dipukul oleh ibuku menggunakan bantal Bun, kok kakak digebuk? Iya kak Tadi bunda lihat ada lipan gede banget di pipi kakak Tapi kayaknya bunda salah lihat Aku kaget Karena pas aku bangun emang gak ada apa-apa Pas itu aku pulang ke rumah lumayan lama Pas Idul Adha dan teman-temanku langsung pada stay di sebuah apartemen milik temanku Sampai aku pulang dari main Aku masuk kamarku Aku nyium bau aneh familiar Bau aroma menyengat sesuatu banget di kamarku Jujur pas itu aku udah mulai parno Tapi gak bisa juga merasakan sesuatu Karena memang gak percaya sama sekali dengan hal-hal seperti itu Balik lagi ke kak Bianca Masih reply story lah kita Sampai dia tanya Baby kapan ke Jakarta? I miss you tau Kamu balik kita harus mabuk pokoknya Aku suka merinding kalau tiap kali nyokap nanyain persis kejadian ini Setelah Idul Adha itu Aku pulang lagi ke kosan Dan malam itu juga aku langsung keluar sama kak Bianca Kita langsung gas lagi menikmati malam itu Seperti biasa Bianca mengajak aku ke kota G lagi Kamis malam jam setengah sepuluan Aku pergi ke kota G bareng Bianca Dan aku mulai kepo Lalu aku mulai memberanikan diri buat bertanya Namun selalu dijawab dengan jawaban yang singkat Padat dan jelas dari Bianca Jadi selama perjalanan sama sekali tidak menjawab rasa penasaranku Karena dia hanya jawab singkat Namun dari beberapa jawaban singkat itu Aku berusaha merangkum diantaranya Pertama dia punya guru spiritual di kota G Kedua Kak Bianca selalu merasa kurang percaya diri Dalam melakukan apapun Jika tanpa konsultasi dengan si guru itu Ketiga Menurut Bianca Dalam bisnisnya banyak orang culas Dan corang Sehingga dirinya sedia payung sebelum hujan Aku yang pada saat itu sangat tidak meyakini Hal-hal klenik seperti itu Tentu saja dibuat ketawa dalam pikiran Dan menganggap si Kak Bianca ini sangat lucu Masih meyakini ginian Setibanya kita di kota G Lagi-lagi Kak Bianca cuma ngedrop aku Terus langsung pergi lagi Padahal kita sampai jam 2 pagi Dan lagi-lagi suruh aku langsung tidur aja Dan jangan nungguin dia Tapi kali ini aku gak ngantuk Dan mencoba main HP saja hingga jam 3 pagi Aura pada saat itu terasa langsung berubah drastis Suasana angin yang tadinya hilir mudik Mendadak hilang entah kemana Serta aku merasa ada yang memperhatikanku dari kejauhan Dan bau semilir pandan tiba-tiba menusuk hidungku Aku yang mengacukan suasana itu Terus saja berusaha main HP yang dirasa sudah tidak penting Tiba seketika sekujur tubuhku merinding Dari ujung hingga ujung Aku mulai menanyakan kabar Kapan Kak Bianca pulang Namun tidak dibalas olehnya pesan singkatku itu Hingga aku tertidur Dan suara dan subuh pun terdengar Pagi tiba sekitar jam 8 Kak Bianca pulang ke hotel Dan langsung mau cek kepadaku Semalam ngapain? Nungguin Kan udah dibilang Gak usah nungguin Siang ini soalnya kita mau keliling cari makanan Nada sedikit kesal kepadaku Aku coba ceritain apa yang semalam aku rasain Namun belum sempat selesai sudah dipotong oleh Bianca Ah cuma perasaan kamu aja kali beb Singkat cerita Pas kita berdua makan Aku dikagetkan dengan omongan Bianca Eh beb Guruku suka tahu sama aura kamu Katanya dia pengen ketemu sama kamu Hah ketemu? Iya mau ketemu Semalam dia bilang Kamu kesini dari Jakarta Ditemenin sama cewek yang kemarin ya Bawa kesini Saya suka auranya Aduh kak Maaf nih dengan segala hormat Aku gak percaya gituan Makasih deh Hehehe Aku kesini kan nemenin kakak Biar kakak gak nyetir sendiri aja Oh oke Respon singkat menunjukkan kekecewaan Akhirnya Jumat malam kak Bianca pergi dari hotel jam setengah sembilan Kak Nanti balik jam berapa? Apa gak balik? Tanya aku Balik kok Tapi gak usah nungguin Sumpah jangan nungguin Oke Kataku Jam sepuluan aku kelaparan Terus masak mie instan Pas aku ke kamar mandi Mau ngisi air ke teko air panas Di kamar mandi aku nyium melatih semerbak banget Tapi anehnya cuma di kamar mandi doang Kalau di kamar hotel gak ada bau apa-apa Aku dengar suara orang mandi Aku mikirnya Ah paling kamar sebelah Masih tetap nonton youtube Tiba-tiba aku ngerasa kayak ada bayangan besar lewat di depan aku Jalan dengan cepet gitu Seketika langsung merinding setelah aku menyadari situasi itu Kira-kira jam 2 pagi itu muncul lagi aroma pandan langganan malam Semakin menambah naik bulu kuduk Aku mencoba untuk tidur hingga tiba-tiba Kak Bianca datang setelah subuh Dan lari ke kasur sambil menangis Dan menjelaskan bahwa ritualnya telah gagal Ritual apaan Tanya polosku Percuma dijelasin juga Kamu gak bakal percaya Jelasnya Gini deh beb Kalau aku bisa bikin kamu percaya Nanti kamu ikut berguru di tempat guruku ya Tambah Bianca That is still against my principle Tapi aku gak masalah kalau kakak tetep mau coba buat aku percaya But I won't do anything in return Yaelah beb Kata Kak Bianca Sabtu pagi jam 8 kita check out Terus balik ke Jakarta Singkat cerita satu bulan kemudian Kak Bianca ngajak aku ketemuan di Sensi Kita makan Terus dia ngasih aku minyak di botol kecil dan bilang Taruh ini di tes kamu Bawa kemana-mana Tapi jangan sampai tasnya kamu taruh di lantai Ini apaan kak? Tanya aku Loh Kamu minta bukti kan? Udah Lihat aja nanti Jelas Bianca Pikirku saat itu dia mulai sinting Memaksa agar aku meyakini apa yang dia yakini Namun Entah kenapa kisah asmaraku soal percowokan Entah kenapa terasa sangat lancar bagaikan dikasih pelumas Sebulan setengah setelah lunch kita di Sensi Aku bertemu lagi sama Kak Bianca Dan aku kembalikan minyaknya sambil bilang Iya kak Aku percaya Tapi maaf Ini gak masuk di akalku Jadi aku balikin aja ya Yudu yu kak Tapi sumpah Aku gak mau lagi nemenin kakak nyetir ke kotaki Kak Bianca kayak gak terima gitu Maksud kamu? Aku bales Iya kak Maaf banget ya Aku gak nyaman aja gitu Dengan semua ini Maaf banget kak Kak Bianca langsung bayar pil Terus cabut Padahal makanan aja baru sampe Aku tetep stay disitu Sambil cat temenku yang lain Nanya pada dimana Dan gak lama kak Bianca cabut Doi ngeblok aku di IG dan Whatsapp Tapi yaudah Aku biasa aja Toh people come and go Tapi disinilah segala kehororanku baru aja dimulai Setelah aku di blok Yaudah Aku cuek aja Tetap menjalani hidup seperti biasa Tapi semenjak itu aku mulai merasakan gangguan gaib Seperti ketindian Setiap aku mau tidur Selalu ada gangguan bising Seperti suara baling-baling mesin Entahlah apa itu Selain itu juga aku kerap mendengar Suara orang-orang Seperti sedang mengobrol di dekatku Sehingga aku tidak bisa tidur Badan sering terasa lemas Karena sulit tidur Dan sekalinya tidur malah digangguin Entahlah apa itu Karena aku gak percaya gituan Gangguan lainnya sering terjadi juga Seperti shower kamar mandi yang sering menyalah sendiri Di tempat umum Aku sering juga menemukan lipan ukuran yang tak lazim Serta ada juga pernah menemukan kalajengking yang entah dari mana Belum lagi gangguan finansialku yang terasa sangat sulit Tak seperti sebelum mengenal Kak Bianca itu Mencari freelance sangat sulit Untung saja aku sedikit terbantu oleh pacar LDRku yang sering bantuin keuanganku Singkat cerita aku berusaha menenangkan diri dengan pacarku Pergi berlibur ke Bali Kurang lebih selama dua minggu aku off dari kegiatan rutinitasku Suatu hari aku pergi ke Panti Pijat di Bali Dan menemukanlah si teteh yang lumayan enak pijitanya Yang membuatku terkejut adalah Si wanita itu bilang kepadaku Kamu lagi dikerjain orang ya Tanya Mbak Pijat Hah? Gimana? Gimana? Kataku Iya nih Kayaknya lagi ada yang gak suka sama kamu Tapi saya kurang tahu pastinya Cuma kerasa aja auranya Nanti kamu pergi ke sini aja Bilang mau dipijat Nah dia bakal lebih tahu detailnya Aku yang pergi ke Bali sengaja untuk lupa Tiba-tiba dibuat kaget Keesokan harinya Aku pergi ke alamat tersebut Begitu sampai di lokasi Betapa kagetnya si mbak itu langsung menyambutku Eh maulidya udah sampai Menyebut nama aku lengkap Jujur saat itu aku merinding Tapi lanjut saja Tujuan utamaku kan mau dipijat Sambil memijat Si mbak sebut saja Eca Menanyakan kepadaku Apa aku pernah diberikan minuman Dan dielus-elus kepalaku Iya pernah Jawabku Waduh susah ini Soalnya udah di dalam Balas Eca kepadaku Mbak Eca memberitahu detail Kronologisnya kepadaku Menurutnya Bianca ini tadinya akan mengambil auraku Agar segala hoki dan keberuntungan lainnya Pindah ke si Bianca Namun Entah kenapa ada yang salah dalam ritualnya tersebut Dan itulah yang memaksa Bianca Agar aku ikut ajaran dengannya Karena aku menolak si Bianca Jadi dia menjahiliku hingga bernasib seperti ini Mbak Eca kemudian meminta agar aku tinggal lama bersamanya Dengan maksud hendak membersihkan tubuhku Karena menurut Eca yakin Jika aku tinggal lama di Jakarta Maka tubuhku akan hancur Singkat cerita Aku memutuskan menetap di Ubud Hingga beberapa waktu Bahkan aku sempat bekerja di sana Dalam proses itu Mbak Eca hampir tahu Semua seluk-peluk dalam kehidupanku Padahal sama sekali gak pernah aku ceritakan Soal hidupku padanya Aku memang mulai merasakan ketenangan hidup di Ubud ini Akan tetapi Bianca tidak puas Dan kehabisan cara untuk mengganggu ku Sehingga yang menjadi target dia selanjutnya Ialah keluargaku Bianca mulai mengganggu keluargaku Mulai dari Bapak, Mama Dan saudara-saudaraku yang sering melihat setan Pada titik inilah Aku mulai mempercayai adanya hal-hal yang tak kasat mata ini Mamaku juga sering berkonsultasi dengan pemuka agama Dan rata-rata ceritanya sama Klimaksnya Keluargaku memutuskan untuk pindah rumah Karena dirasa Bianca juga mengetahui lokasi rumahku Karena dia pernah mengantarkanku sekali pada saat itu Sebulan tak terasa aku hidup di Ubud Dan pada saat itu tiba-tiba ada pesan WhatsApp masuk Ternyata dari Bianca yang berniat ketemu di Bali Karena kangen katanya Puduhnya aku malah mengiyahkan niat pertemuan itu Sore itu aku ketemu dengannya di semacam party club gitu di Bali Seolah tidak pernah terjadi apa-apa Kami berusaha berbincang dengan normal-normal saja Gimana kabarnya orang rumah? Pertanyaan mendadak Bianca lontarkan kepadaku Baik-baik aja kak Cuma papaku lagi sakit nih Oh papamu sakit ya? Kamu sih gak nurut sama orang tua Gak nurut gimana kak? Iya kamu bukannya di rumah aja Malah party-party disini Mungkin papamu sakit kepikiran kamu kali Jelas Bianca Hahaha kakak bisa aja Kataku Udah yuk pulang aja Kerja sama aku Ngapain sih kamu disini? Kata kak Bianca Kebetulan aku udah kerja disini kak Di perkebunan di Ubud Kataku Intinya kita ngobrol basa-basing alur ngidul Sampai malam Terus aku antar dia ke bandara Karena emang aku nemuin kak Bianca Di hari terakhir dia di Bali Karena sebelumnya Jujur aku takut mau ketemu Skip Aku pulang ke vila tempatku tinggal di Ubud Malamnya Mr. R Bosku Langsung bilang dia harus ke Jakarta 4 hari Dan minta aku untuk handle thing sendirian Tiga malam kepergian bosku ini Yang bikin aku setengah gila Pertama aku jelasin kondisi vila ku dulu ya Letaknya di tengah-tengah sawah Perkebunan Curang Dekat kuburan di daerah tampak siring Ubud Udah terkenal angker Buat orang Bali pasti tau daerah ini Rumah terdekat itu jaraknya kurang lebih 1 km Otomatis aku gak punya tetangga Malam pertama bosku pergi Jam 7 malam aku lagi buat laporan Jam 7 malam aku lagi buat laporan keuangan PT di ruang tamu Sampai tiba-tiba aku denger sayup-sayup musik Bali dari jauh Memang ada pura Bali yang berjarak sekitar 2-3 km lah dari vila yang aku tempatin Tapi masa ia kedengaran pikirku Jam setengah 9 aku dihampiri rasa lapar Aku pergi ke dapur yang posisinya di luar bangunan utama vila Jadi harus keluar Dan pas aku keluar Aku melihat ada bayangan tinggi hitam yang ukurannya sangat besar Apes pikirku Hingga aku hilang rasa lapar dan memutar balik ke vila Hari kedua bos aku pergi Sebenarnya aku merasa baik-baik saja Apalagi kalau waktu pagi menuju siang Selalu ada yang bantuin bersih-bersih Jadi aku gak sendirian Nah Sore menjelang malam waktu itu Aku mandi berendam di batuk Dan pada saat ini aku merasakan yang namanya ketindihan Sejak saat itulah aku tidak mau lagi mandi menjelang maghrib Tapi untungnya aku tidak pernah mendapatkan gangguan melihat hantu-hantu receh Seperti yang dialami keluarga ku Singkat cerita Setelah mengalami mandi yang tak mengenakan itu Jam 7 malam aku makan Dan lagi-lagi aku mendengar musik iringan khas Bali itu Aku berusaha cuek dengan segala yang terjadi Hingga tiba pas ketika aku lagi kerja jam setengah sembilan Ada bau yang sangat familiar Yakni bau pandan itu kembali mencuat Tapi hanya beberapa menit Dan langsung hilang Aku langsung pergi tidur Dan paginya bangun langsung melihat ponselku Yang banyak notifikasi miss call dari mbak Eca Semalam ada yang mau ganggu kamu ya Tapi dihalo sama penunggu vila kamu itu Yang nunggu vila kamu baik Suka sama keberadaan kamu Pertanyaan pembuka pagiku dari mbak Eca Hah? Masa mbak? Pantesan aku tuh semalam Nyium bau pandan itu Kataku Wah gak punya adat dok temen kamu Yaudah Nanti siang bisa main ke aku Mau tak pijit lagi mau lidahnya Kemarin sempat ada ketemu sama Bianca ya Aduh Kamu Kamu Masih pagi ketika aku masih di vila Dan belum berangkat ke mbak Eca Tiba-tiba mamah memberi kabar Kalau omku Hadik iparnya nyokap Muntah darah dan kejang-kejang Aku panik Dan bergegas menuju lokasi mbak Eca Untuk menceritakan Apa yang omku alami itu Mbak Eca menjelaskan Kalau untuk kasus omku itu sudah terlambat Namun untuk aku masih bisa ditolong Tiba pada lusa Omku dikabarkan meninggal Aku dan keluarga sangat meyakini Ini adalah efek dari kasus Bianca Dan antek-antek mistisnya Namun aku tidak memaksa Anda Untuk meyakini juga Nyokapku yang panik Mendadak konsultasi kesana kemari Supaya mendapatkan solusi Dan klimaksnya ialah Mereka memutuskan untuk pindah rumah Bahkan bokapku yang apatis Juga mengikuti solusi ini Dalam obrolannya Nyokap sempat bilang Kalau kita sekeluarga tetap di rumah itu Bakalan mengancam nyawa Singkatnya aku hidup di Ubud Hingga akhir Februari 2019 Nyokap dan bokap langsung pindah rumah Dan rutin melakukan pembersihan Baik fisik maupun mental Hingga akhir tahun 2019 Yang membuatku percaya Dan tak habis pikir ialah Di zaman sekarang masih ada loh Praktek kayak gini Dan kita tidak bisa menilai Seseorang dari covernya yang bagus Akhir cerita Bianca berhenti menyerang Karena mungkin lelah juga beberapa tahun Semoga kita terhindar Dari malapetaka yang seperti ini ya Demikian Sobat Misteri Sunyum Cekam Jangan lupa berikan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyum Cekam Dan nantikan kembali cerita-cerita Misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.